Ya nanti akan kami kirim surat, jadi ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angkahnya bisa saya sampaikan? Angka rupiahnya hampir 25 miliar. Kepimpinan tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif, jangan-jangan memang sudah merambah semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah kan... Terima kasih di PPAT, ada nggak itu Pak? Yang main Pak? Di PPAT, ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Terkait dengan korupsi, saya mulai dulu dari korupsi. Ini nanti kalau terkait dengan judul, Pak Pak Ketua tadi minta ada atau tidak anggota DPR? Apa bisa saya buka di... bisa saya sampaikan di ruangan ini atau gimana? Kalau untuk data terkait nama orang bisa disampaikan ke MKD. MKD di PRRI. Terkait hal yang umum bisa... Ya kalau menurut saya sih nggak ada masalah secara terbuka. Bagus. Ya, jadi pada posisi PPATK di dalam Satgas, PPATK melakukan analisis terkait dengan transaksi yang diduga, diduga ini dan sudah sangat kuat dugaannya terkait dengan judi online. Memang perkembangan paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020, 2021. 2017 kita sudah menemukan dana 2,1 triliun, lalu kemudian 2018 3,9 triliun, berkembang 100 persen di 2019, 3,85 persen. Berkembang lebih dari 100 persen lagi di tahun 2020, menjadi 15,77 persen. Berkembang lagi lebih dari 100 persen di 2021. Dan terus yang paling masif adalah 2021 ke 2022. Itu 57 triliun menjadi 104 triliun. Lalu berkembang di tahun 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan narkotika. Judul ini adalah 327 triliun. Nah di quarter pertama saja di tahun ini kami menemukan transaksi sebesar 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Nah jumlah transaksi yang kami analisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi. 400 juta transaksi. Di tahun ini saja sampai quarter satu kami sudah lebih dari 60 juta transaksi. Untuk sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah pertanyaan apakah ini terkait dengan semua kalangan ya kami bahkan tadi Pak Johan Budi gimana sih detailnya. Ya kita seperti yang sudah sampaikan Ketua Tim Satgas kemarin Bapak Menkopol Hukam. Bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di dati dua mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah ada, profesinya sudah ada, dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan sampai kemarin. Tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah pertanyaan terkait dengan, pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya. Seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, ada legislatif di pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang, lebih dari seribu orang. Pak, jadi gini Pak Ipang, katanya ada nih Pak, datanya ada, profesi legislatif ada. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Saya anggota di MKD juga Pak, kebetulan. Di sini ada Pak, pimpinannya ada nggak? Ya kita minta tolong dikasih aja ke MKD, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Iya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari seribu orang, itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu, lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya, bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang, ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar? Nggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan. Sebaiknya hari ini, atau kita putuskan, MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan setelah bergarisan. Terima kasih. Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif. Jangan-jangan memang sudah merambah semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah kan... Termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak? Yang main Pak? Di PPATK ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Masa sedikit orangnya, cuma 500 orang kalau di yudikatif. Yudikatif juga. Ya, setuju disampaikan aja Pak. Eksekutif, legislatif, supaya... Pimpinan, pimpinan. Itu ini dua. Bentar, sebentar. Ini menarik saya yang atur. Bentar. Baik pimpinan, terima kasih Pak J.B. yang sangat baik sekali. Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan, Karena kita mencoba berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judia online ini. Nah, karena Pak Ivan sudah memulai memberikan data-data agregat dari DPR. DPRD. Baik keupatan kota, provinsi, sampai DPRD. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Karena kita yang sama. Dalam rangka bagaimana judi online yang ada di Republik ini, itu tidak ada. Karena dengan adanya kesempatan-kesempatan ini, MKD bisa dijadikan dasar, maka di seluruh keupatan kota, DPRD, yang ada tentu juga menonton-tonton apa yang dilakukan di DPRD. Nah, setelah ke awal ini, yang diusurkan oleh Bapak Habibur Rahman ini, ini sangat baik sekali Pak Ivan. Nah, selain itu, saya juga setuju, konong kabarnya, judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya, dan semua institusi-institusi yang ada. Kenapa? Kalau ada yang terjangkit semuanya, supaya kita dudukkan barang sama-sama. Supaya ada komitmen bersama, untuk tidak melakukan itu.